Saya kasih santau Ini bukan sulap ya teman-teman Kita panaskan seperlunya aja Dirasa sudah perlu Langsung kita bengkokkan aja Halo, bertemu lagi dengan saya J.A.R.I.F. di channel J.A.R.I.F. Nah, di video kali ini saya akan memberikan Cara membengkokkan akrilik dengan sederhana Yaitu menggunakan korek api saja Jadi kan akrilik itu sebenarnya Dia itu bisa dibengkokkan Tapi kalau tanpa bantuan alat Dia bisa patah kebun Maka kita harus memerlukan alat Nah, apabila kebutuhan kamu Hanya membengkokkan sedikit-sedikit saja Kalian tidak perlu membeli alat khusus Yang untuk membengkokkan akrilik Tapi cukup menggunakan korek api Kalian sudah bisa membengkokkan akrilik Oke, tidak usah berlama-lama Langsung aja kita praktek ya Langsung aja yang pertama Tentu kalian harus mempersiapkan akrilik Yang akan kalian bengkokkan Misalkan ini saya kasih contoh Akrilik warna hitam Kalian ingin membengkokkan Menjadi 90 derajat Atau malah justru sampai 180 derajat gitu ya Yang penting pertama itu Kalian beri tanda dulu Bagian mana yang ingin dibengkokkan Nah, kalian bisa memberi tanda dengan pulpen atau spidol Misalkan disini akan dibengkokkan Nah, kalian kasih tanda aja Kemudian langsung aja kita panaskan di bagian garis itu Saya kasih contoh Ini bukan sulap ya teman-teman Kita panaskan seperlunya aja Dirasa sudah perlu Langsung kita bengkokkan aja Ternyata belum panas Kita panaskan lagi Ini akrilik yang saya gunakan adalah akrilik 3 mili Berwarna hitam Sudah cukup panas Kita bengkokkan Nah, tinggal kebutuhannya Mau seberapa Agar lebih aman lagi Kita kasih penahan ya Biar dia itu benar-benar pas Bengkoknya Misalkan seperti ini Misalkan mau kalian bengkokkan 90 derajat saja Ya, berarti kalian tahan di posisi segini Tahan sampai dia mengeras Ini jika kalian membutuhkan 90 derajat bengkoknya Bisa sambil ditiup-tiup juga Dan setelah tunggu beberapa Ya, 1 menit cukup Akrilik sudah terbengkok Seperti ini Misalkan di bagian sini Mau kalian bengkokkan lagi Bisa tinggal kalian tandai aja dulu Ini mempermudah aja sih Misalkan di bagian sini Kita kasih tanda Oke, selanjutnya kita panaskan seperti tadi Jika silahkan sudah cukup panas Kita bengkok Bukup panas Kita tahan Kita paskan juga Biar benar-benar sesuai Hati-hati ya Di bagian yang akrilik panasnya itu Biar cukup panas Ini Tinggal kita tahan aja teman-teman Tahan Kita diamkan Maka dia akan mengeras dengan sendiri Nah, hasilnya seperti ini Akrilik sudah bengkok Oke Ini sebenarnya Bagian dalamnya ini kotor teman-teman Nah, biasanya harus dibersihkan Menggunakan kisu atau kain Begitu Kalau yang benar-benar terlihat kotor itu Di akrilik bening Ini kan saya kasih contoh Akrilik bening akan kita bengkokkan Yang tadi 90 derajat ini akan saya bengkokkan Jadi 180 ya Saya kasih tanda Nah, kalau yang ini Ini akrilik Satu titik Nah, ini untuk dikongkokkan 180 derajat Nah, ini kotorannya Terlihat kan Bisa dibersihkan dengan kain atau bisu atau kertas Kita bersihkan dulu Maka dia warnanya tetap bening Ini dia hasilnya Ini yang 180 derajat Ini yang 90 derajat Oke, gampang kan? Jadi, jika kalian tidak memiliki alat Untuk membengkokkan akrilik itu Kalian bisa mengakalinya dengan orek api saja Oke, itu tadi Sedikit tutorial Tentang cara membengkokkan akrilik dengan sederhana Semoga bermanfaat Semoga bisa kalian praktekkan di rumah Untuk kebutuhan kalian Dan jangan lupa like dan subscribe video ini Bagikan ke teman-teman kalian Jika video ini bermanfaat Saya Jay Arif Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax